Banjir tudingan selingkuh usai putus dari Amanda Manopo, Billy Syahputra buka suara Kisah romansa dari Billy Syahputra dan Amanda Manopo memang tak pernah luput dari sorotan publik Sempat menjalani kisah cinta bak dunia milik berdua, sayangnya hubungan Billy Syahputra dan Amanda Manopo tak bertahan lama Dan harus kandas di tengah jalan Kabar keduanya pun hingga saat ini masih menyisakan banyak tanya Lantaran alasan putus antara Billy Syahputra dan Amanda Manopo juga tidak diketahui Maka tak ayal, jika kehidupan asmara Billy Syahputra dan Amanda Manopo masih terus dikulik oleh para fansnya Baru-baru ini, Billy Syahputra angkat bicara soal tudingan yang menyebut dirinya selingkuh dari Amanda Manopo Lantas tudingan bahwa ia selingkuh adalah salah Isu yang menyebut dirinya bermain cinta dengan wanita lain hanyalah kesalahpahaman publik terhadapnya Enggak, jadi pas gua mungkin putus dari yang sebelumnya Ya namanya juga ya dunia seperti ini Dunia tipu-tipu Gua ada acara di sebelah Di tripnya seperti itu Ujar Billy Syahputra Meski begitu, ia juga enggan memusingkan soal tudingan atau isu yang beredar mengatasnamakan dirinya Hal tersebut ia biarkan lantaran ia mengetahui bahwa dikelilingi oleh berita miring sudah menjadi risikonya bekerja di dunia hiduran tanah air Tapi gak apa-apa biar orang beranggapan seperti apa juga Gua terima aja ini kan konsekuensi gua seperti ini Ucapnya Maka dari itu Ia juga tidak keberatan jika dicap sebagai pelaku Selingkuh atau hal lainnya Karena menurutnya yang tahu kebenarannya hanya ia dan Tuhan yang tahu Mau dibilang selingkuh mau dibilang apa terserah Kata Billy Syahputra Setelah berpisah dengan Amanda Manopo Hingga saat ini Billy terlihat masih sendiri meskipun banyak dikabarkan dekat dengan sejumlah selebritis Belum nemu jodoh Ia kan gak tahu namanya juga jodoh jadi lama Ujarnya Seperti dikutip dari Youtube Trans TV Oficial pada Sabtu Tanggal 30 Oktober tahun 2021 Ia juga mengatakan hingga saat ini masih belum ada wanita yang bisa menjadi pelabuhan Bagi perjalanan cintanya Untuk sementara waktu sekarang gak ada Ia cuma dekat-dekat sebagai teman aja sih Tuturnya Gak bisa ngomong dari kalangan mananya Yang penting jodoh gua siapa kedepannya itu mungkin udah rencana Allah yang terbaik buat gua Tutur Billy Syahputra lagi Gak bisa ngomong dari kini Gak bisa ngomong dari kini Gak bisa ngomong dari kini